Dan ketelanjangan itu kadang-kadang bukan lagi menjadi hal yang memalukan. Tetapi menjadi hal yang diinginkan oleh manusia. Pada saat yang bersamaan. Hati-hati mengarahkan matamu. Jangan supaya apa yang Anda lihat, Anda sembah hal tersebut. Anda menyembah. Menyembah ciptaan. Dan bukan penciptaan. Saat kita, pertanyaan bagi kita. Saat kita merenungkan pengalaman tragis hawa. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari darinya tentang konsekuensi dari tindakan dosa kita sendiri. Ada hal-hal yang kelihatannya menarik, saudara. Ada hal-hal yang kelihatannya indah. Memberikan kesenangan hati. Yang saat ini saya tantawarkan. Dengan begitu lihai. Kita bahkan merasa tidak bersalah kalau kita apa. Melihat hal-hal tersebut. Kenapa saya fokusnya kepada kata melihat? Karena inilah ya. Ada satu poin yang kita akan tambah pada saat ini. Saya tadinya tertarik untuk melihat dari segi psikologisnya, dari segi statistik. Bagaimana penglihatan sebagai konsekuensi dosa itu adalah satu hal yang mungkin dapat kita pelajari pada malam hari ini. Tetapi saya tidak perlu melihat kepada psikologis, yang biasa sering saya lakukan, atau saya melihat statistik demi statistik. Tetapi coba kita melihat satu poin yang terjadi, merupakan satu saya. Ada begitu banyak kita sudah pelajari. Tapi satu konsekuensi daripada dosa, yang sekarang ini masih ditawarkan oleh setan. Dan seperti caranya dia mula-mula dalam menjangkau hawan, dia katakan, gak ada masalah kok itu. Semua orang buat kok. Semua orang melakukan itu. Itu sudah ada dari sejak kita buka mata sampai kita tutup mata. Kita selalu melihat yang ditawarkan setan ini. Apa itu? Apa itu? Nah mari kita lihat satu hal yang terjadi. Konsekuensi yang dialami oleh Adam dan Hawa, yang juga kita lihat ini efeknya sampai kita sekarang saat ini. Menjadi salah satu konsekuensi dosa. Yaitu apa yang terjadi kepada mereka? Mereka merasa malu karena keteranjangan mereka. Karena keteranjangan mereka. Mata yang terbuka. Kejadian 37, ya katakan. Kejadian 37. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mata pada saat mata mereka terbuka. Apakah sebelumnya mereka itu buta matanya? Tidak ya. Tapi apa maksudnya disini mata yang terbuka? Mata yang terbuka itu apa? Lalu sekarang mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kita akan lihat bahwa sebelumnya mereka juga sudah telanjang. Waktu Allah cipta kan juga sempurna mata mereka tidak buta. Tapi sekarang kenapa? Apa yang mereka lihat sekarang? Yaitu terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah. Dan membuat apa? Membuat cawan. Membuat penutup. Covering. Nah mata yang terbuka ini, ini memang sesuai dengan prediksi setan. Setan sudah bilang ya. Dalam kejadian 3 ayat 5. Itu sesuai prediksi. Dia katakan apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya. Matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Mengetahui yang baik dan yang jahat. Tadinya sebelum mereka berdosa. Baik segala suatunya. Allah katakan baik adanya. Mereka belum pernah melihat apa ya. Mereka belum melihat hal-hal yang tidak baik sebelumnya. Tapi setelah mereka makan. Sekarang mata mereka terbuka. Untuk juga melihat hal-hal yang tidak baik. Apanya yang tidak baik. Apanya yang tidak baik dari ketelanjangan tersebut. Apanya yang tidak baik dari ketelanjangan tersebut. Kenapa? Pertanyaan berikutnya. Kenapa ketelanjangan ini membuat rasa malu? Sehingga mereka harus membuat cawat. Bahasa Inggrisnya. Alkitab bahasa Inggris. Membuat coverings. Membuat penutup. Dengan dari buah. Bukan dari buah ya. Dari daun pon arah. Dan mereka membuat apa? Covering. Penutup. Mereka membuat penutup. Jadi kenapa? Nah mereka tidak. Sekali lagi saya ucapkan ya. Saya katakan. Mereka tidak diciptakan dalam keadaan buta. Dan sebelum berdosa juga mereka telanjang. Kejadian 2 ayat 9. Mereka keduanya dikatakan kejadian 2. Bukan. Sorry. Ini bukan kejadian 2 ayat 9. Tapi kejadian apa ya. Kejadian 2 ayat 25. Saya tidak sepatut lupa 9 ya. Kejadian 2 ayat 25. Mereka keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu. Tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka tidak merasa malu. Tapi kenapa sekarang mereka merasa malu? Kenapa mereka akan merasa malu? Mereka itu kan sesungguhnya. Mereka tidak ada pengalaman tentang pakaian sebelumnya. Dan mereka tidak memiliki contoh. Mereka tidak. Kenapa saya katakan tidak memiliki contoh? Kita semua itu berdasarkan pengalaman. Kita dilahirkan dengan telanjang. Dikatakan ya. Firman Tuhan Ayub katakan. Dengan telanjang aku dilahirkan. Kita semuanya tidak pakai pakaian. Tapi kenapa kita harus pakai pakaian? Karena kebudayaan kita semua mengharuskan kita menggunakan apa ya? Pakaian. Dengan kata lain. Kebudayaan-kebudayaan dimana saja. Semampir semua. Walaupun ada sedikit. Ada sedikit perbedaan. Sedikit perbedaan. Misalnya kalau di Afrika. Ada beberapa suku di Afrika. Misalnya. Pakaian cuma dari apa? Perut ke bawah. Yang perut ke atas. Kalau sampai tidak ada pakaian. It's okay. Tidak ada masalah. Itu kebudayaannya. Yang bisa diterima di Afrika. Kalau bagi orang India. Perut bisa kelihatan. Tapi jangan sampai kaki kelihatan. Sampai lutut atau kaki kelihatan. Itu tabu sekali. Jadi perut boleh kelihatan. Orang India maupun orang Thailand. Perut boleh kelihatan. Tapi tidak boleh kaki. Dan kita semua memiliki kebudayaan-kebudayaan tentang di tempat-tempat tertentu. Bagaimana cara orang berpakaian. Dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana dengan Adam dan Hawa? Mereka tidak memiliki benchmark. Tidak bisa melihat siapa yang bisa apa. Lalu sekarang kenapa? Kenapa mereka merasa malu? Jadi dengan kata lain. Rasa malu mereka itu. Karena mereka telanjang. Itu bukan karena kebudayaan. Karena ada contoh orang bilang. Oh ya harus pakai pakaian. Kamu Adam dan Hawa. Tidak ada yang sebelumnya bilang begitu. Tidak ada yang bilang. Tetapi karena memang itulah muncul sifat alamiah. Mata yang terbuka. Pada saat mereka diajarkan. Ditawarkan oleh setan untuk menjadi seperti Allah. Mengetahui yang baik dan jahat. Allah adalah baik. Tetapi sekarang mereka mengetahui yang jahat. Dan seperti pelajaran yang kita katakan. Hawa sekarang dituntun untuk memilih kepada ketaatan setan. Sehingga janji pernikahan. Yang tadinya dimiliki oleh Adam dan Hawa. Hanya dengan Allah. Sekarang jadi apa? Jadi putus. Jadi putus. Sekarang dia seakan-akan sudah menikah dengan apa ya? Sudah seperti menikah dengan iblis. Atau dengan setan. Dan perjanjian tersebut. Covenant yang rusak itu. Menyebabkan kita bisa merasa malu. Apa buktinya? Buktinya. Saya dengan istri saya. Yang masuk dalam satu perkawinan yang kudus. Kami telah memiliki satu perjanjian pernikahan yang kudus. Tidak ada masalah bagi saya. Dengan istri saya. Kalau kami berdua. Untuk dalam keadaan telanjang. Terus terang saja. Itu tidak ada masalah. Kami tidak merasa malu. Karena kami berada dalam satu apa? Pernikahan yang kudus. Dalam satu perjanjian yang kudus. Tetapi. Kalau saya muncul di acara ibadah ini. Dengan Anda yang melihat. Lalu saya tidak berpakaian. Waduh itu. Saya akan sangat merasa malu. Kalau saya sampai harus telanjang. Berbicara di hadapan Anda. Kenapa? Karena saya tidak memiliki satu apa? Perjanjian pernikahan dengan Anda. Saya hanya memiliki perjanjian pernikahan dengan istri saya. Jadi pada saat mereka terbuka mata mereka. Dan mereka telanjang. Mereka merasa malu. Malu karena ketelanjangan itu. Tadinya mungkin mereka berdua. Tidak ada malu sama sekali mereka. Telanjang dan juga di hadapan Allah. Karena Allah adalah pengantin pria. Kita sudah sering kata. Dan manusia yang umat-umatnya itu. Manusia umat-umat Tuhan itu adalah pengantin wanita. Dalam satu pernikahan yang kudus itu. Metafornya ya. Maka tidak ada yang harus berasa malu. Tetapi pada saat mereka berpisah dengan Allah. Pada saat mereka berpisah dengan Allah. Mereka menghilangkan janji pernikahan tersebut. Dan Allah itu menjadi orang asing. Telah menjadi orang asing bagi mereka. Dan disitulah mereka menjadi merasa apa? Mereka merasa malu. Itulah sebabnya. Tadinya mereka tidak ada malu. Tidak ada masalah. Mereka bersama-sama dengan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam kejadian 39? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan. Tapi mereka tidak malu-malu untuk bicara dengan Tuhan dalam keadaan telanjang. Seperti yang ditulis dalam kejadian 2.25. Tidak malu-malu. Tapi karena sekarang Tuhan bukan lagi suami mereka. Bukan lagi. Makanya mereka merasa secara alami ya. Itulah sebabnya. Mereka merasa apa? Malu ya. Bersembunyilah manusia dari. Dan istrinya itu terhadap Tuhan. Ala di antara pohon-pohon dalam apa? Taman. Kenapa? Karena cawat mereka itu pun masih dianggap kurang. Penutup mereka itu masih dianggap kurang. Seperti saya. Kalau saya mungkin di rumah. Saya cuma pakai yang dalam saja. Karena saya sendirian di rumah. Tidak apa-apa. Tapi begitu anda ketuk. Lalu saya lihat dari jendela atau apa. Ada tamu datang. Apa yang saya harus buat? Bukan cukup itu pakaian dalam saya. Saya harus tutup. Saya harus pakai pakaian rapi. Supaya bertemu dengan anda. Itulah kesenjangan yang telah terjadi. Antara manusia. Pasangan suami istri. Manusia dan Allah. Mereka semalu. Di antara pohon-pohon dalam taman itu. Kenapa? Supaya tersembunyi kemaluan mereka. Atau perasaan malu mereka. Dapat disembunyikan. Jadi pohon itu menjadi suatu hal. Agar supaya ketelanjangan mereka itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Sangat disayangkannya pohon. Pohon itu bukan untuk tempat. Untuk bersembunyi. Supaya kita tidak terlihat. Bukan untuk main petang umpet. Kenapa? Karena kejadian 2.9 katakan. Lalu Tuhan Allah menunggukan berbagai-bagai pohon. Dari bumi. Yang menarik dan yang baik. Untuk dimakan. Pohon itu. Ini yang menarik. Pleasing to the eye. Untuk dilihat. Tapi sekarang. Pohon ini menjadi sesuatu hal. Supaya untuk apa ya. Bukannya untuk dilihat. Tetapi supaya kita bersembunyi. Supaya mereka tidak terlihat. Jadi. Kalau. Kita lihat. Seperti saya katakan tadi ya. Kalau saya bertemu dengan Anda. Dengan ketelanjangan saya. Itu menjadi satu hal yang memalukan. Itu. Originnya ya. Asal usulnya itu di taman apa? Di taman Eden. Pada saat manusia. Telah terhilang. Hilang dia punya apa ya. Jalur. Sumpah pernikahannya dengan Allah. Maka ketelanjangan itu. Menjadi sesuatu hal yang. Memalukan. Kalau Anda mau mempermalukan orang lain. Bukan hanya. Sering di Indonesia. Kalau orang ketangkap apa ya. Sering kali orang ketangkap bersina. Apa yang dibuat sering kali. Di arak. Di kampung. Sering kali apa yang dibuat. Ditelanjangi. Ini yang bersina. Pasangan bersingan itu ditelanjangi. Sedih sekali ya. Tapi itu yang sering kali terjadi. Itu sering kali. Kenapa? Ketelanjangan itu menjadi satu hal yang memalukan. Kalau sampai ditelanjangi. Menurutnya sampai saya ditelanjangi. Itu di dalam 2 Samuel 10 ayat 4 sampai 5. Ada seorang raja. Yang punya anak raja. Kemudian jadi raja. Hanun ya. Dia menangkap pegawai-pegawai Daud. Lalu disuruh dicukur setengah. Jadi janggut daripada pegawai-pegawai Daud itu. Dicukur janggut-janggut setengah. Lalu memotong pakaian mereka dari bagian tengah sampai pantat mereka. Jadi mereka itu dibuat lanjang. Kemudian dilepasnya mereka. Ayat 5 katakan apa? Hal ini diberitahukan pada Daud. Lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Jadi kalau sampai orang ditelanjangi itu satu hal yang apa ya? Yang sangat memalukan. Dan begitu banyak kitab Yesaya, Yeskiel berbicara bagaimana Tuhan akan menelanjangi bangsa-bangsa yang tidak bertobat. Bangsa-bangsa yang menyepelekan umat Tuhan. Aku akan telanjangi mereka dengan ketelan Tuhan katakan. Demikian ya. Karena Tuhan untuk membuat malu bangsa-bangsa yang tadinya mempermalukan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku akan permalukan kalian. Tuhan buat apa? Mereka itu lanjang. Nahum. Nahum 3 ayat 5 katakan misalnya ya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu. Dan akan memperlihatkan auratmu. Kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Bahasa Inggrisnya, I will make nation look at your nakedness and kingdoms at your shame. Artinya ketelanjangan itu akan membuat kita menjadi malu. Hal yang memalukan ya. Hal yang memalukan. Itu yang terjadi. Itu yang dapat terjadi. Tetapi itulah setan ya. Kalau Tuhan itu melihat ketelanjangan itu sebagai sesuatu hal yang memalukan. Tetapi setan dapat putar-putar juga, saudara ya. Setan putar juga. Dan ketelanjangan itu kadang-kadang bukan lagi menjadi hal yang memalukan. Tetapi menjadi hal yang diinginkan. Oleh manusia. Pada saat yang bersamaan. Pada saat yang bersamaan, setan telah memutar semuanya. Hal yang ketelanjangan adalah hal yang memalukan. Tapi setan dapat memutar. Sehingga advertensi-advertensi yang kita lihat di TV, di billboard, di mana-mana pada saat Anda buka mata. Anda lihat apa saja. Anda lihat apa saja. Bapak Peking lalu ada, saya share ya. Saya share video acara kita. Tapi entah bagaimana Facebook hilangkan video tersebut. Tapi linknya masih ada ya. Jadi linknya itu yang saya share ke beberapa orang yang minta. Dan juga saya share ke Facebook saya. Lalu kemudian adik kakak ipar saya, Dr. Grace Rantung, dia katakan, Steven, Anda punya link itu videonya di Facebook, tapi bukan lagi Anda punya acara. Loh, apaan yang ini lihat? Itu justru video-video yang seksi-seksi justru yang muncul. Karena Facebook, kadang-kadang kalau Anda lihat setelah acara kita, kadang-kadang ada begitu banyak video-video yang muncul di bawahnya. Kadang-kadang ada video-video yang mungkin sesuai standar Facebook, tapi itu sudah merupakan video-video yang seksi, bukan yang porno. Tapi video seksi. Dan Dr. Grace katakan, ini karena linknya hilang, maka yang muncul adalah apa? Walaupun waktu saya share, masih ada gambar. Ya saya kan kalau ada link, ada gambar saya yang sedang berhutbah. Tapi begitu orang klik linknya, oh justru masuk kepada video-video Facebook yang lainnya. Jadi itulah ya. Setan dapat membuat, setan dapat membuat, pada saat kita bahkan setelah kita menonton video kerohanian sekalipun, lalu kita lihat video berikutnya, waduh, video-video yang menampilkan mungkin wanita-wanita dengan pakaian-pakaian yang minim. Pakaian-pakaian yang minim dan lain sebagainya. Jadi ketelanjangan itu bahkan telah diubah untuk menjadi satu keinginan. Bukan lagi satu hal yang memalukan, tetapi menjadi satu keinginan mata. Menjadi hawa nafsu yang diingini. Dan Allah mengetahui hal ini, sesudah. Allah mengetahui pada saat kita bangun, pada saat apapun yang kita buat, di TikTok atau apa, ujung-ujungnya mungkin mula-mula sepertinya, oke, semua orang bikin ini dia dan lain sebagainya. Yang seksi itu yang bagus dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan, ih hati-hati dengan hal ini. 1 Yohanes 2, 15-16 katakan apa? Janganlah kamu mengasih dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasih dunia, maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuan hidup, bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Tetap inilah ya, dunia sudah ditawarkan, dunia sudah ditawarkan bahwa hal yang menarik, advertensi apapun, entah itu serial sampai mobil, harus ditampilkan dengan gadis yang seksi, dan lain sebagainya. Keinginan mata, itu sebabnya, 2 Petrus katakan, diajurkan lagi, 2 Petrus 2, 14. Dikatakan bahwa mata mereka penuh nafsu sinah. Keinginan mata ya. Mata mereka penuh nafsu sinah, dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa. Hati-hati dengan mata. Apa yang kita lihat? Hati-hati dengan mata. Waktu lalu kita sudah bahas, hati-hati dengan hati, sekarang kita lihat, hati-hati dengan mata kita ya. Hati-hati, kita semua. Matius 5, 28. Yesus katakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan, serta menginginkannya. Jadi dari mata, turun ke hati ya. Dia sudah apa? Sudah bersinah. Hati-hati sekali. Hati-hati. Itu kita sudah baca tadi dari 1 Yohanes 2. 2 ayat 15, 16. Matius juga bicara tentang hal tersebut. Menjadi hawa nafsu. Itulah sebabnya. Ayub. Ayub berkata, bahasa Indonesia ya, mungkin tidak terlalu kita lihat, tapi bisa kita lihat juga ada hal yang menarik yang telah dibuat oleh Ayub ini ya. Orang yang dikatakan benar di hadapan Tuhan. Dia katakan apa dalam Ayub 31 ayat 1? Dia katakan, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah. Bahasa Inggrisnya, I made a covenant. Aku telah membuat perjanjian dengan mataku. Apa perjanjiannya? Not to look lustfully at a young woman. Aku membuat perjanjian dengan mataku untuk tidak melihat dengan penuh nafsu pada wanita-wanita muda. Jadi itulah ya. Bagaimana? Tadinya itu adalah satu hal yang Tuhan berikan. Kesucian, kemurnian, kepolosan. Telanjang itu dapat menjadi satu. Pada mulanya itu bukan menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena ketelanjangan Adam dan Hawa itu bagaikan, ya sebelum mereka berdosa ya, bagaikan anak-anak kecil. Bagaikan anak-anak kecil kita ya. Anak-anak kecil di bawah dua tahun misalnya. Anda suruh mereka lari-lari di hujan, telanjang sekalipun ya. Laki-laki perempuan, mereka enggak akan bilang iya atau apa. Enggak rasa jijik atau apa begitu ya. Kurang lebih ya. Karena mereka memiliki kepolosan, kemurnian. Kepolosan, kemurnian. Dan tidak ada dengan kata lain. Pada saat sebelum berdosa, tidak ada. Ya kenapa kita harus menutup bagian-bagian tubuh tertentu kita? Kenapa ya? Karena itu terjadi oleh sebab apa? Karena fokus kita kan. Fokus kita hanya pada hal-hal yang tertentu. Tapi pada saat Tuhan menciptakan kita semua, kita diciptakan dalam rupa dan gambar Allah, tidak ada masalah antara tangan kita, antara kaki kita, antara bibir kita, dan organ-organ seks kita itu tidak ada perbedaan, tidak ada masalah. Tidak ada yang Tuhan katakan, oh ini menjijikan, oh ini yang bagus, ini boleh dilihat, ini tidak boleh dilihat, ini harus ditutup. Tuhan tidak bilang begitu kepada kita ya. Sebelum manusia berdosa. Tidak dibilang itu kepada Adam dan Hawa. Jadi sebelum berdosa, tidak ada perbedaan di antara tangan untuk bekerja, atau dengan mulut yang dapat kita gunakan untuk memuji Tuhan untuk berbicara. Dan tidak ada perbedaan antara tangan, mulut, dan organ seks. Yang Tuhan katakan apa? Untuk beranak cucu, dan bertambah banyak menurut kejadian satu. Ayat apa? Ayat 28. Tetapi coba kita lihat. Setelah berdosa, kepolosan di hati itu hilang. Dan digantikan oleh keinginan. Anda mungkin tidak napsu melihat tangan saya. Saya tidak napsu melihat tangan Anda, atau mulut Anda, atau kaki Anda. Tapi ada organ-organ tubuh lainnya, yang pada saat kita mungkin tertarik melihat, itu yang membuat apa ya? Napsu itu kemudian apa? Puncul. Dan setan menggunakan hal ini. Saya sudah katakan tadi ya, kita sudah bisa melihat itu. Tidak normal film-film Hollywood itu kalau tidak ada masalah apa ya. Tidak ada gambar seksnya. Tidak ada seks scenesnya, dan lain sebagainya. Segala sesuatu yang kita lihat di mana saja. Kalau kita pergi, muncul semua hal-hal tersebut. Dan itulah hawa napsu yang sudah apa? Sudah dirusakkan. Pada mulanya kita pikir, wah konsekuensinya kecil, oh tidak ada yang penting. Tapi lihat, saya tidak sudah katakan, dari segi psikologis, dari segi statistik, maka ketelanjangan-ketelanjangan yang kita lihat, pornografi-pornografi yang kita lihat, itu hanya merusak segala sesuatu. Hanya merusak segala sesuatu. Berhati-hatilah dengan mata. Berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat. Berhati-hati. Tidak perlu saya kasih sekali lagi, kutipan demi kutipan, tidak perlu. Statistik demi statistik, tidak perlu. Mari kita langsung lihat firman Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matthew 6, ayat 22-23, mata adalah pelitah tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Seringkali kita memiliki terang yang Tuhan sudah berikan, tapi mata kita itu masih mau jelalatan, masih mau lihat yang macam-macam. Lihat-lihat yang seksi-seksi di TikTok, di Facebook, atau yang lebih parah, dan hal lainnya. itu menyebabkan terang itu hilang. Menyebabkan terang itu hilang. Ayat yang sama, hampir sama, itu ditampilkan dalam Lukas 11, ayat 34-35. Matamu adalah pelitah tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu, perhatikanlah, supaya terang yang ada padamu, jangan menjadi kegelapan. Jangan terang itu menjadi kegelapan. Hanya karena apa ya? Mata kita. Mata kita. Coba kita lihatlah. Segala sesuatu yang setan tawarkan dengan penglihatan-penglihatan yang dapat kita lihat sejak kita buka mata, sejak kita bangun, sampai kita mau tutup mata, mau tidur. Seringkali itu semua apa ya? Yang dia tawarkan itu siapa? Yang menarik hati kita itu siapa? Yang kita pikir-pikirkan itu siapa? Yang kita lihat di advertensi, di TV, di mobile phone kita, di laptop kita. Siapa mereka? Mereka itu semua ciptaan ya. Tapi mereka telah menjadi ciptaan yang kita sembah. Kenapa? Karena kecanduan demi kecanduan yang kita miliki tentang hal-hal yang manusia tawarkan tersebut. Kita kecanduan dengan ciptaan-ciptaan manusia yang berdosa. Seringkali membuat kita kecanduan. Membawa kita untuk jauh dari Tuhan. Tuhan mengajak kita sembah pencipta. Sembah pencipta bukan ciptaan. Sembah pencipta bukan ciptaan. Ulangan 4 ayat 15 sampai 16 dan ayat 19 katakan, Hati-hatilah sekali. Hati-hatilah sekali. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun yang berbentuk laki-laki atau perempuan. Jangan kamu membuat bagimu. Mungkin kita gak ada lagi berhala-berhala ya. Tapi jangan kamu berlaku busuk dengan membuat atau menyimpan foto-foto, video-video, gambar-gambar yang gak benar. Yang laki-laki atau perempuan dalam keadaan telanjang dan lain sebagainya. Hati-hati. Jangan dengan mengadakan hal tersebut. Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu. Hati-hati mengarahkan matamu. Jangan supaya apa yang Anda lihat, Anda sembah hal tersebut. Anda menyembah. Menyembah ciptaan. Dan bukan pencipta. Ternyata sebabnya, pada saat kita diminta untuk menyembah pencipta, apa yang dapat kita lakukan? Pandanglah firman Tuhan. Isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Isi dengan firman Tuhan. Lalu evaluasi. Waktu yang kita gunakan untuk bersama Tuhan atau dengan gambar-gambar yang tidak benar-benar, mana yang lebih banyak yang kita lakukan. Kenapa? Karena di mana hati kita berada, di situ juga kehidupan kita berada. Di mana fokus kita yang terutama? Waktu yang kita luangkan. Apakah kita merenungkan firman Tuhan? Lebih banyak kita gunakan dari melihat sosial media dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga. Pertama, isi. Isi mata kita, hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Evaluasi waktu yang bersama-sama dengan Tuhan itu atau dengan mana yang lebih banyak? Yang ketiga, berhati-hatilah dengan apa yang kita lihat. Garbage in, garbage out. Kalau kita masukkan sesuatu hal yang garbage, sampah kita masukkan dalam pandangan kita, masuk ke hati kita, pikiran kita, maka yang keluar juga apa? Garbage. Itulah sebabnya lagu yang kita sering nyanyikan apa ya? Pandanglah pada Yesus. Lihat wajahnya yang mulia. Maka, kesenangan dunia ini akan apa dikatakan? Akan hilang. In the light of his glory and grace. Kita diajak untuk melihat Tuhan. Kenapa? Kalau kita saat ini sudah terbiasa melihat Yesus, melihat firman Tuhan. Bukan melihat yang macam-macam. Melihat Yesus, melihat firman Tuhan. Maka kita pada saat dia datang, kita siap untuk melihat dia waktu dia datang di awan-awan. Kalau kita tidak biasa melihat Tuhan Yesus sekarang, maka pada saat dia datang, kita akan melihat kepada gunung batu, minta supaya kita apa? Ditimpa oleh gunung batu. Karena kita tidak tahan melihat kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kita sudah terbiasa dengan melihat Yesus sekarang. Sehingga pada saat dia datang di kali kedua, kita siap untuk melihatnya. Pandanglah pada Yesus. Karena Wayu 1.7 katakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Tetapi yang membedakan antara mata yang orang-orang benar, mata yang biasa melihat Yesus, akan menyambut kedatangannya. Mata yang tidak biasa menyambut dia, akan lari dari melihat kedatangannya. Saya berdoa kiranya kita menghindari konsekuensi-konsekuensi berdosa yang seringkali datang kepada kita melalui apa yang setan tawarkan dengan begitu lihainya. Dengan pandangan-pandangan yang dapat kita lihat di sosial media ataupun apapun yang dapat kita lihat. Marilah kita semua memandang Yesus. Saya bayi di dalam benar-benar Yesus. Memasuki pelajaran yang baru ya, menarik sekali pelajaran ini. Mungkin ini ada berhubungan dengan apa yang telah terjadi mungkin dua tahun atau dua setengah tahun belakangan ini oleh sebab begitu banyaknya mungkin orang-orang yang telah beristirahat di dalam Tuhan ya. Dan juga oleh sebab adanya apa ya, oleh sebab adanya pandemik. Sehingga kita memiliki satu pelajaran sekolah sahabat yang menyatakan tentang apa ya, tentang masalah-masalah yang sedang halal adapi saat ini. Penderitaan, kematian, dan adanya tentu saja pengharapan yang dapat menjadi bahagian kita.